mengumumkan sumber-sumber sejarah reu ristik dengan tahapan pengumulan sumber sejarah pengumuman sumber sejarah sumber sejarah dibagi sebuah jenis berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sempatnya kalau berdasarkan bentuk ada apa saja sumber sejarah berdasarkan bentuknya sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada tulisan batu batu ada tulisan kemudian ada lisan terus tulisan benda atau bahasa kerennya adek at at tepak oke contohnya temisnya bagaimana dokumen-dokumen bisa dokumen-dokumen atau proklamasi yang otetik kalau bisa VN kalau bisa ya rekaman radio jadi sumber tulisannya adalah nah pokoknya masa perasaan nggak mungkin ada sumber tulisan ada sumber tulisan dia belum cara menulis ngopong juga belum tentu kita nggak tahu akhirnya benda-bendanya lonjong persegi gitu-gitu itu masuknya sumber benda informasinya yang diambil bukan benda-bendanya informasinya oke ada dua free primer dan send punder nah kalau free kan sumbernya apa berarti peristiwa biasa Nah, kalau saya coba, berarti betul ya Atau tidak makan Contohnya, daripada susah-susah menerjemahkan suatu prasasti Kenapa kita tidak mengandung sumber berdasarkan terjemahannya Daripada susah-susah baca buku bahasa Inggris Dan dokumen resminya, kenapa tidak akan terjadi terjemahan Nah, itu namanya sumber sekunder Jadi tidak terlibat dengan presiwanya tersebut Oke, balik lagi ke pertanyaan Nah, kalau buku biografi itu berdasarkan sifat Berarti termasuk dalam Kalau buku biografi itu berdasarkan sifat Tahu, misalkan pertanyaannya sudah berdasarkan bentuknya apa Kalau berdasarkan bentuknya, tidak bisa Kenapa bisa dikitasi pun ya Kalau buku, itu bisa jadi dokumen Nah, kalau apa? Kalau apa biografi, kayak Muhammad atau dos dekar Itu jadi sumber primer Nah, kalau ini kan adalah buku yang ditulis Buku yang menulis tetap Abu Sali Buku yang ditulis tetap Abu Sali Buku yang ditulis tetap Abu Sali Buku yang ditulis tetap Abu Sali Oke, disini kena cahaya Terbangun sedikit Oke, nomor 2 Kerja sering jaya menelaskai Maritim di Indonesia mengalami kemunduran pada 4.17 Faktor yang menyebabkan kemunduran sering jaya Oke, faktor yang dilakukan sering jaya Pasti banyak yang bingung soal kajak-kajak di budaya Setri jaya menelaskan itu adalah kerajaan apa? Ya, Hindu atau muda? Lebih tepatnya adalah kerajaan muda Nah, adanya di mana Sriwijaya? Sumatera Selatan Kerajaan mudanya di Sumatera Selatan Di Sumatera beli Selatan Dia menguasai wilayah Selatan-Malatan Jadi dia penguasanya Nah, disini pertanyaannya adalah kemunduran Kalau misalnya kemajuannya Harusnya kalian juga tahu Karena berada juga Kerajaan yang strategis Seperti itu di Selatan-Malatan Lalu, apa yang menyebabkan kemunduran sering jaya? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan Sriwijaya ini mengalami kemunduran Nah, satu Yang pertama Nah, kamu mau duduk Yang pertama Biar ini sama Diserang oleh siapa? Kerajaan Nah, dia diserang Cuma sepali-pali Tiga-pali 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 Tidak Harusnya Selain diserang Ya, betul Ada diserang Dia pahit juga Selain diserang Dia juga diserang Sama Sama Diserang Kerajaan Majapahit Nah, pertama Eh, sorry Bukan Majapahit Sebelum Majapahit Itu ada Singasari Jadi, Singasari kan Penduduknya Majapahit Singasari yang melakukan ekspedisi Pamalayu Masihkan ekspedisi Pamalayu Jadi, kan Raja Tersantari di alam Sudah tangan dua Tersantari maul Nah, disuruh tunduk Eh, lo Ternyata Kerajaan di Jawa Tunduk gak Kita maul dari sini Gak mau Gak mau Gak mau tunduk Divotong Kumpinya 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 Divotong Ulang Laporan Nama bosnya Bos Lalu tunduk Nah Akhirnya Untuk Menasih serangan Komol Salah satu yang kena Ada Oke Nah Selain ada Expedisi Pamalayu Ada juga Dia diserang Kerajaan Pertanyaan Kerajaan Tolong Mandala Tolong Mandala Ini adalah Kerajaan Dari sini Nah Ini Seperti ini Diperkirakan Ada Perebutan Perdagangan Antara Kerajaan Di Sumatera Dengan Kerajaan Di India Nah Jadi Jadi Ada Sebuah Perasaan Di India Yang Nyatakan Bahwa Raja Tolong Mandala Itu Kerajaan Raja Dari Sri Jaya Nah Makanya Salah satu Alasan Keputusan Sri Jaya Nah Kemudian Karena Situasi Sri Jaya Semakin Meletak Dan Yang Juga Bisa Yang Lepas Nah Jadi Sriwijaya ini Bentuknya Sistemnya Adalah Kemaharajaan Jadi Sriwijaya Punya Sang Maharaja Dimana Dia Membawai Raja Raja Kecil Nah Pengaku Jadi Sang Maharaja Ini Sudah Ini Yang C Kedatangan 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 Melalui Kedatangan Kedatangan C Ini Nomor Dua Lanjut Kita Nomor Tiga Oke Teman Pada Tahun Tahun 2015 Perlawanan Terhadap Kedatangan Belanda Terjadi Di Berbagai Daerah Bersantara Berikut Yang Tiga Termasuk Sebab Umum Oke Artinya Sebab Khusus Kalau Sebab Umum Artinya Semuanya Merasakan Hal Yang Sama Setiap Perlawanan Di Daerah Hal Yang Sama Itu Dari Sebab Umum Khusus Berita Hanya Ada Terjadi Di Belayang Tendiri Aja Nah Oke Kita Cek Dari Sebab Khusus Terjadi Khusus Akibat Kebijakan Belanda Betul Kenapa Kembali Penyerahan Lagi Pergi Jangan Belanda Ini Juga Termasuk Menjadi Sebab Umum Khusus Teras Ini Pak Jerody Ikut Campur Dalam Sama Tentu Atau Sama Tentu Aja Pasti Ada Campurnya Belanda Karena Itu Perlawanan Belanda Berbagai Perlawanan Bersantara Keinginan Belanda Untuk Menyatukan Belaya Bersantara 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 Dari Perenjaan Mana Kan Ada Beberapa Perlawanan Bersantara Khusus Oke Nah Sama Satunya Disini Adalah Khusus 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 Mungkin ada penonton lain yang memiliki sebab khusus, ada juga sebab khusus, sebab khususnya juga sebab khusus. Di bangunnya, di pasangnya kapok jalan, di pasangnya kapok jalan di mana? Di atas mata ke kuburnya. Nah, ini sebab khusus. Terus ada apa kan ini sebab khusus? Di perang madri juga ada sebab khususnya, ya kan? Perang madri juga ada sebab khususnya, ya kan? Perang madri cuma adu domba. Ada adu domba kaum madri, ulama ya, ulama. Atau madri dengan kepadanya. Ini kan enggak ada yang terjadi di daerah ini aja. Sebab terjadinya suatu perlawanan, enggak ada yang terjadi di daerah ini aja. Makanya terjadi di daerah ini sebab khusus. Itu ketawaan perang. Emang ada. Ya kan di pulang basi, ketawaan perang. Enggak ada. Di kotor-kotor. Makan jauh-jauhnya dipakai jalan. Cuman di rumah yang biasa itu. Padahal juga gitu. Domba. Domba seutamanya. Apakah jelannya dia kedombaan? Apakah siapa itu yang kedombaan? Karena ulama dengan orang adanya? Enggak. Madri aja. Domba. Nah ini yang memotikan sebab kususnya. Jauh-jauhnya ya. Habis ini gimana? Oke. Thank you. ya. Okay, itu tuh rum Syed. Hap hamp urban ya. Hap hampur. Oke, lanjut ke nomor Ini gambar PKN Gambar apa Gambar PKN Nah, ini adalah wilayah Wilayah Administrasi Indonesia Pada Masa Depan Jadi diri Indonesia Dikuasainya Dibagi Wilayah 1 Sumatera Jawa Dan Nah, ini berhubungan juga Dengan soal nomor 5 Dikuasai oleh siapa aja Oke Dikuasai oleh siapa aja Oke, kita mulai dari Ada Tentara 16 Tentara 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 Oke, ya Angkatan darah Atau disebut Diberi Tumut Nah, ini untuk Wilayah Ketuasaan Beg Atau Ketuasaan Dikat Hai 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 jadi di kubur itu apa di kubur itu ada di hai 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 malaya menuju malaya 25 Hai 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 kalau Armada Armada Selatan 2 hai hebat hai 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 Nah ini menguasai Kalimantan dan Sulawesi Ini untuk menjawab yang nomor 5 Kalimantan sudah menjawab Bapak-bapak yang diperlukan Nah ini dibagi-baginya berdasarkan ini 1, 2, 3 Jadi pertanyaan Kalimantan dan Indonesia bagian nipon Kalimantan dan Sulawesi Atau daerah selatan Kedua Aibun Oke nomor 5 Nah Siap? Bapak-bapak yang diperlukan Terima kasih Tewa Langit lagi Nah Barisan ini termasuk dalam apa oke oke dalam ini ini adalah faktor-faktor 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 ini ada satu pemenangan Jepang atas Rusia jadi Jepang saja bisa mengalami Rusia ini yang muncul rasa semangat nasionalisme kesadaran nasional kemenangan Jepang atas Rusia berdua bertemuknya nasionalisme di Asia Afrika ini juga menerima kesadaran di Indonesia itu masuknya paham baru dari dari barat nah paham-paham yang baru ini seperti apa yang dari barat paham yang dimaksud disini ini bisa politisme bisa berat bisa pan-islamisme nah oke nah ini maksudnya paham-paham baru berarti yang mau faktor eksternal faktor eksternal berarti di luar di luar di luar di luar di luar oke nah jodohnya di luar berarti jodohnya di luar di luar oke nah kita menang namanya kalau itu jangan supaya kita bisa oke Oke, kita akan selesai tidak habis yuk. Hmm, betul. Nah, kalau lu lupa buat ini. Nah, tapi kalau paling penting di atas semuanya ada satu yang paling penting, yaitu politik etis. Politik etis masih ingatkan, politik balas, politik etis. Kenapa yang paling penting di atas semuanya ada satu yang paling penting? Karena aku melahirkan. Melahirkan kaum. Terpelajar. Pelajar atau cek. Pelajar atau cek. Nah, yang kedua kena menjajari masa lalu. Ada juga bersama nasib. Oke, itu nomor 6, nomor tujuhnya. Perhubungan juga pada masa pergerakan nasional. Kemenangan Jepang atas semuanya ditempatkan para pejuang nasional. Eh, ditempatkan para pejuang nasional sebagai. Nah, jadi pelajar nasional ini dianggap sama orang Indonesia. Sebagai apa? Sebagai inspirasi tuguhnya ke sebuah nasional. Bukan perlawanan dengan senjata. Kenapa? Bukan karena perlawanan yang menggunakan organisasi. Dimulai dari ibu-ibu tomu. Hingga nanti Jepang dan Jepang. Oke, nomor tujuh jawabannya. Oke, nomor tujuh disini jawabannya yang saya. Nomor 8, dampak dari kami buat kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, kok ini adalah dampak yang ada di Indonesia? Bagi ke Jepang menang dari Rusia, di Indonesia menang di Bruna adalah semangat, kesatuan, kepederaan nasional. Nasionalisme. Lalu bagi Jepangnya sendiri, bagaimana? Nah, nanti kita disini perlu terus. Ini kan. Yang ditanyakan adalah jalan-jalan empatnya. Kalau Jepang, ikan pertama dimulai dari restoran kini. Sejarah dari si Jepang. Pertama itu dimulai dari restoran kini. Ini adalah bagaimana ke Jepang mengejar tentang tinggalannya dengan cara industrialisasi. untuk mengejar tentang tinggalan. Nah, emang Jepang ketinggalan apa? Iya. Mereka ini sangat kepanggung ketiga. Karena ketika negara-negara lain puder melakukan revolusi industri, dia lagi melakukan konflik isolasi. Menutup diri dari kebudayaan Jepang. Untuk mengejar tentang tinggalan ini, maksudnya dilakukan industrialisasi. Tapi Jepang juga akan tergantung. Yang kaya akan sumber daya alam. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Imperialisasi. 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 Nah, kenjuannya apa? Superdaya. 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 Okay. Akhirnya, kiri yang dilengkapi. Akhirnya, sebuah imperialisme, milahnya Korea di debut, ada perang Korea depan, Korea. Bagus Korea nanti, ada perangkatan milahnya Cina, yang nantinya Rusia juga berperang. Hai ini Perancangan Korea Jepang Korea Jepang Rusia Perancangan Jepang Rusia nanti dari Korea Jepang-Rusia nanti dari Cina ke bawah ke Viena ke bawah ke Malaysia mereka dari atas dari utara dari utara setelah perang menang di Jepang-Rusia dari sejarah Jepang aman ya harusnya aman tidak ada masalah harusnya ini tak harus ya se 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 ini saya tidak Hai makhluk ke-14 makhluk ke-14 masih banyak makhluk ke-14 dimulai dari 3 4 12 5 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 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 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 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 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 sesudah sudah Prolamasi 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 Pasta Prolamasi Adalah Sebenarnya Kita Disini Kita lihat Kebicaraan ekonomi Pasta Awal Pemberdekaan Disini Pakaian Pakaian Awal Pemberdekaan Terbujakan Masa Awal Pemberdekaan Nah Ada Pemberdekaan Pemicaraan 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 Masa Masa Oleh belum Tak Lihat Oke Tidak Anda Tidak 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 selamat menikmati selain ada tinjangan nasional sama ada juga masih beras mengatasi ada lagi mengatasi permasalahan makanan bahan pokok mengatasi kekurangan bahan pokok nah ini masalah-masalah yang terjadi masalah perikaan nah peringatan yang dihadapi Indonesia berarti kebijakan Indonesia menentukan masalah yang ada di Indonesia kalau mengatasi kalau mengatasi ekonomi kalau mengatasi ekonomi belanja kalau mengatasi kekurangan bahan makanan pasti tinggal tinggal kalian ketemu soal soal yang lain seperti apa oke oke nah kita 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 Hai Oh Terima kasih. 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 jadi pasca P2 jadi disini kan ekonomi Eropa hancur gara-gara perangnya terjadinya di Eropa yang C gagal Liga Bangsa Bangsa juga perang dunia pertama eh perang dunia kedua jadi perang dunia pertama selesai dibentukkan Liga Bangsa Bangsa ternyata gagal Liga Bangsa Bangsa ada lagi perang dunia kedua nah yang D nya tergagalan sejumlah perundingan kedamaian ini juga dari P2 kalau Hitler menyerang kembali menyerang Polandia karena dianggap ini adalah mulai yang sebelum terjadinya perjanjian Versailles perjanjian Versailles ini apa? tersebut nah ini gitu ya oke ada lagi? terima kasih kak oke ada lagi yang mau ditanya nggak ada? oke kalau nggak ada kita akan tutup kita akan tutup aja ya ini sudah setelah kalau masih ada ini bisa kita diskusi lagi oke nanti untuk nonton lebih jelas kita akan tutup aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatum